Perlambatan ekonomi yang dirasakan dunia kini juga melanda Indonesia. Hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik yang sering kemarin mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2023 tumbuh sebesar 4,94 secara tahunan. Pertumbuhan di bawah 5% ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak 2 tahun lalu. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar menyebut dari sisi produksi pertumbuhan tersebut bersumber dari industri pengolahan, transportasi, pergudangan, dan konstruksi. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2023 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 1,60 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2022 atau secara year on year, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen. Sementara itu, ekonom LPM Universitas Indonesia Tungku Rifki mengatakan melambatnya perekonomian Indonesia disebabkan oleh menurunnya harga komoditas global dan berakhirnya efek musiman Ramadan dan Lebaran. Ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, dari sisi perdagangan internasional ini turunnya harga-harga komoditas utama seperti CPO, kemudian juga memperlambat ekspor kita. Dari sisi impor juga ini, kelemahan aktivitas global juga mendukung adanya kelemahan impor dari sisi domestik. Dan ini juga kita melihat dari berbagai efek pertitingginya. Tingkat suku bunga global ini juga mempengaruhi tingkat aktivitas perekonomian. Rifki menambahkan ketidakpastian politik akibat perang Israel dan Hamas di Timur Tengah belum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2023 Indonesia. Namun hal ini harus diwaspadai karena akan mulai berimbas pada kuartal 4 2023. Terima kasih telah menonton!